Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Beredar foto yang diduga Medina Jane saat berada di rumah sakit jiwa. Sosok yang diduga Medina Jane itu tampak mengenakan baju pasien rumah sakit. Rambutnya berantakan meski telah dikucir. Ia duduk di tengah kedua temannya sambil tersenyum ke arah kamera. Hingga berita yang diturunkan belum diketahui secara pasti kebenaran foto tersebut. Pihak Medina belum memberikan tanggapannya. Di sisi lain, salah satu korban penipuan Medina melalui unggahan Instagram story akun app deniscarista91. Denis memberikan tanggapannya. Wanita yang berprofesi sebagai penjual bunga tersebut mengaku tak kaget. Ia sudah memprediksi hal tersebut akan terjadi. Denis memprediksi Medina akan mengaku ke publik jika dirinya mengidap gangguan jiwa. Hal itu dilakukan agar dirinya terbebas dari jerat hukum. Menurut Denis, Medina melakukan aksi tersebut hanya untuk mengulur waktu. Lebih lanjut, Denis mengenduga Medina tak bisa menunjukkan surat hasil diarok nusah dokter atas gangguan jiwa yang dideritanya. Denis berharap publik tidak terkecoh dengan skenario Medina. Medina melakukannya dengan modus bujok rayu yang sama ke para korbannya. Semua dilakukan Medina hanya untuk membuat orang lain merasa iba terhadapnya. Medina Zain belakangan ini jadi sorotan media. Uyakuya menudingnya melakukan penipuan dengan modus jual beli mobil bekas yang membuatnya menanggung rugi 100 juta rupiah. Bahkan Uyakuya telah melomparkannya ke pihak berwajib untuk memberi efek jerat. Namun saat persoalan itu mengemuka, Medina Zain disebut-sebut mengalami gangguan mental. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!